Intro Alhamdulillah salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW Pendengar El Sinta dimanapun anda berada Ramadan adalah bulan istimewa Tapi itu dari kecil kita tahu Cuma kan operasionalnya mana nih? Apa dia? Kenapa dia istimewa ini? Satu dia istimewa karena dilipat gandakan kebaikan Jadi kalau dikalkulasi ya Di luar Ramadan pahalanya lima Satu kali sholat Tapi masuk Ramadan bisa jadi lima ribu Dilipat gandakan segala kebaikan Apalagi istimewanya bang Pendengar El Sinta Kedua bulan pengampunan Disebut bulan maghufirah Seolah Allah berkata Sebelas bulan kau tipu saya Sebelas bulan kau hianati saya Jangan kau cemas Jangan putus asa Saya Tuhanmu maha pengampun Banyak dosamu ampunanku jelib banyak Sebelas bulan kau tinggalkan saya Saya hadirkan kau cuci nih Yang sebelas bulan Bulan Ramadan Yang ketiga Apalagi istimewanya Bulan Ramadan ada disebut Laylatul Qadar Malam penentuan Dimana kita tahu sejak kecil Bulan Laylatul Qadar itu Malam Laylatul Qadar itu Lebih mulia dari seribu bulan Seribu bulan itu kurang lebih 83 tahun Apa maknanya Ustaz? Pendengar El Sinta Maknanya Kalau Bapak berbuat baik di malam itu Sama nilainya Berbuat baik 83 tahun berturut-turut Ya bayangkan itu Ini keistimewaan El Nalakasi Sebab kenapa Umat Islam ini kan pendek-pendek umurnya Kalau umat Nabi-Nabi sebelumnya Ada yang seribu tahun umurnya Kalau kita ini kan sudah paling cakep tuh 70 80 istri aja sudah kita lupa Nggak bisa dibedakan mana pembantu mana istri Iya kan? Nah maka Allah kasih Nah kalau kau setiap tahun kau dapati Laylatul Qadar 83 tahun Kali umurmu 70 Panjang juga kan akhirnya Maka banyak keistimewaan Nah salah satu lagi mujizat dan keistimewaan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran Dimana kita tadi Ya pendengar El Sinta Tadi kata bahwa Quran yang pertama diturunkan Ikhra Baca Bismi rabbikan ladhi khalak Ini dulu deh dua ayat Ini pesan moralnya Kalau kalian mau baik Mau dunia mau baik Akhirat mau baik Harus masuk melalui pintu pendidikan Pendidikan ini penting Betapa pentingnya pendidikan ini Quran itu pertama kali turun Bukan perintah puasa Bukan perintah haji Bukan perintah sholat Bukan perintah sakat Tapi apa yang pertama Allah turunkan Ikhra Baca Artinya apa? Kamu mau punya dunia ini harus belajar Itulah sebabnya Nabi pernah bersabda Man arada dunia Pa'alayhi bil ilmi Wa man arada al akhirat Pa'alayhi bil ilmi Wa man arada khuma Pa'alayhi bil ilmi Siapa yang mendaki dunianya Kata Nabi Harus dengan ilmu Siapa yang mendaki akhiratnya Harus dengan ilmu Siapa yang mendaki dunia dan akhiratnya Pa'alayhi bil ilmi Dengan ilmu pengetahuan Dan kalau sudah setengah mati belajar Belajar, 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 belajar Apa hadiah dari Allah? Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma derajat Allah mengangkat derajat diantara kalian Iman Ilmu Ini gak bisa dipisah ini Ini dua hal yang sepaket tidak bisa dipisah Iman ilmu Karena kalau dia hanya beriman Tidak ada ilmu Mustahil Iman itu bisa diraih Dengan tajamnya ilmu kita Sebaliknya Bisa saja orang berilmu Tapi tidak ada iman Inilah yang bahaya Pendengar Il Sinta pasti tahu Namanya binatang bajing Itu yang dia makan apa? Kacang-kacangan Tapi bajingan Aspal Tembok Semen Besi Beton Dia makan semua itu pak Bajingan namanya Itu kalau dia punya ilmu Tidak punya iman Saya gak pernah orang ditangkap KPK Orang bodoh Pintar sih Oh pintar Profesor dokter banyak di dalam Itu pentingnya iman Ya Maka untuk mendapatkan iman itu Harus melalui ilmu Harus melalui ilmu Ramadhan Bulan memperdalam ilmu Ilmu apa? Ilmu apa? Fokuslah ilmu akhirat Fokus ilmu agama Ya Sayang sekali kita ini Ilmu kita manajemen keuangan bagus Manajemen publik bagus Manajemen pemerintahan bagus Statistik oke Desain grafis oke Perancanaan Virtual oke Tapi Mas Buk Dia tidak tahu Allah tidak akan tanya kamu nanti Satu tambah satu Tidak ditanya itu Kamu tahu gak Operasionalkan ini Aplikasi Apa namanya 4G Tidak ditanya nanti itu Eh Kenapa kau es dua Kau tidak tahu sholat Sholat jenazah saja Dia tidak tahu Begitu orang ruku Dia juga ruku Begitu imam takbir Allahu akbar Takbir pertama Takbiratul ikhram Takbir kedua imam Allahu akbar Dia ruku Takbir ketiga Dia lihat Kenapa saya saja yang ruku ini ya Sekalian deh sampai sujud Selain sholat ditanya Bos Kenapa kau ruku Dia bilang ini orang banyak sekali dosanya Tidak diampuni Kelundar ruku Supaya sekalian habis Sekalian sesujud Ini magister Tapi tidak tahu sholat masbuk Ada juga pejabat publik Tinggi jabatannya Tapi tidak tahu Tidak tahu tayammum Kan masalah Allah tidak Anda tidak tanya kamu nanti Ya kan Bagaimana itu penerjaman keuangan Yang Allah tahu Yang tanya ilmu-ilmu agama Maka Ramadan Tidaklah berlebihan Kalau saya anjurkan Ayo Fokus Memperdalam ilmu agama Caranya apa Nah disini Stay tune El Sinta Dengarkan bersama Ustadz Adlatif Orang bilang Ustadz Beleng-beleng Orang biasa tanya saya Apa itu beleng-beleng Apa bodoh Saya bilang bukan Bodoh Itu Allah tidak kasih hukuman Karena dia tidak tahu Apa itu beleng-beleng Ilmunya banyak Kelakuannya Tidak ada sekolah Itulah beleng-beleng Tidak ada sekolah Tidak ada sekolah Terima kasih Tidak ada sekolah Terima kasih Tidak ada sekolah